Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ini adalah aplikasi WhatsApp beta terbaru yang sudah saya download di Google Play Store. Dan untuk versi WhatsApp-nya adalah versi 2.22.228. Ini merupakan aplikasi WhatsApp beta terbaru. Nah, di aplikasi ini ada fitur yang tidak kita harapkan dan memang mungkin tidak perlu di-download, tidak perlu di-install. Nah, fitur tersebut adalah anti-screenshot pada foto yang dikirimkan untuk sekali lihat. Bukan foto saja, video yang dikirimkan untuk sekali lihat tidak bisa direkam menggunakan screen recorder ya. Beda dengan foto dan video yang dikirimkan secara normal bisa kita simpan di galeri. Tetapi untuk foto dan video yang dikirimkan untuk sekali lihat saja, kita hanya bisa melihatnya sekali dan tidak bisa menyimpan atau melakukan screenshot. Contoh, ini foto yang dikirimkan untuk sekali lihat dari teman. Nah, seperti ini fotonya. Ketika saya coba untuk melakukan screenshot atau tangkapan layar, maka di sini ada keterangan tidak dapat menyimpan screenshot. Nah, jadi tidak diizinkan ya. Jadi, foto yang telah kita terima tadi hanya bisa dilihat saja tanpa bisa di-screenshot. Begitupun untuk video yang kita lihat, di sini kita hanya bisa menontonnya sekali saja tanpa bisa merekamnya menggunakan screen recorder. Jadi, benar-benar hanya untuk dilihat sekali dan tidak dapat direkam ataupun disimpan. Oke, buat kalian yang tidak mau menggunakan fitur ini, jadi jangan sekali-kali kalian update WhatsApp kalian ke versi beta terbaru. Dan untuk versi beta terbaru tadi adalah 2.22.22.8. Tetapi, tetap saja ya, suatu saat WhatsApp akan mengaktifikan fitur ini ke semua pengguna. Jadi, kalian siap-siap saja tidak bisa melakukan screenshot untuk foto yang dikirimkan untuk sekali lihat. Oke, teman-teman, itu dia untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.